Kepergian Imam Mashkur, pria Aceh yang disiksa oleh Oknum Pas Pampres menyusahkan dupa yang mendalam untuk kekasihnya Yuni Mauliza. Yuni pun mengenang janji terakhir korban sebelum tewas di Aniaya. Ia menyebut bahwa kekasihnya itu hendak bertemu dengan kedua orang tua Yuni. Hal ini terungkap melalui akun TikTok at Yuni Mauliza underscore pada Senin 28 Agustus 2023. Yuni mengatakan bahwa Imam telah berjanji kepadanya akan menemui keluarga sang kekasih untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang serius. Dimana Imam berencana menemui keluarga Yuni saat bulan puasa. Namun sayang janji itu pun tidak dapat ditepati karena Imam Mashkur meninggal dunia dengan cara tragis. Yuni pun kini hanya bisa mendoakan sang kekasih dan berharap keadilan bisa ditegakkan. Meski mengaku ikhlas Yuni dengan tangisnya masih tak menyangka bahwa Imam kekasihnya tewas mengenaskan. Ia pun memberikan salam terakhirnya kepada saya kekasih yang kini sudah tak ada lagi yang menyakiti. Dalam menggantikan itu tampak Yuni tak bisa membendung air matanya meski wajahnya tertutup oleh masker. Ia pun memeluk peti mati dari Imam yang kini sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tak nyatu saja saat jenjang suan dibawa ke rumah Dukapun sepanjang perjalanan Yuni memeluk peti mati tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!